Intro Semua bermula pada sebuah penampungan anjing ilegal Karena tidak tahan dengan perlakuan pemilik penampungan Salah satu anjing betina berjenis Labrador pun berusaha meloloskan diri Dia lari ketika si pemilik sedang mandi lalu kabur melalui jendela Dan inilah Triple Seven Charlie Setelah berhasil meloloskan diri, si anjing lalu pergi tanpa arah Ia pergi ke berbagai tempat untuk mencari makan dan tempat beristirahat Tapi karena suatu hari dirinya tidak sengaja terjebak pada trup pengantar barang Si anjing pun jadi tambah jauh dari tempat asalnya dan masuk ke perumahan warga Di perumahan ini tinggal seorang pria lajang bernama Dharma Dia adalah seorang penyendiri yang tidak suka bersosialisasi Terkenal pemarah, pola hidupnya juga sangat jorok dan tidak tahu arah Sebagian besar hidupnya juga hanya terdiri dari bekerja di pabrik Merokok dan menonton acara Charlie Chaplin di TV Suatu hari ketika Dharma akan berangkat ke pabrik Secara tidak sengaja ia melihat seorang pria berusaha meminta tumpangan Karena ben sepedanya bocor Tapi karena Dharma tidak peduli tentang hal itu, dirinya pun langsung pergi Sampai kemudian ia melihat pria tersebut lagi berada di pabriknya Dia bernama Utam yang ternyata adalah seorang karyawan baru dan ditugaskan untuk berlatih bersama Dharma Di sana Utam pun menjelaskan keterlambatannya Karena saat itu Dharma sedang memakai topeng pelindung Utam sampai menceritakan kekesalannya kepada satu pria yang menolak dia saat akan menumpang Tapi ketika tahu pria yang sedang ia bicarakan adalah Dharma Utam pun seketika terdiam dan merasa sangat malu Ketika jam istirahat tiba, para karyawan termasuk Utam lalu langsung menuju kantin untuk makan siang Di sana, dua karyawan senior yang duduk bersama Utam lalu memulai membicarakan Dharma setelah melihat Utam dilatih oleh pria itu Salah satu karyawan senior yang bernama Kripakar terlihat tidak suka ketika Dharma disebut sebagai karyawan teladan Dan ternyata Usut punya Usut Kripakar ini iri karena dia sudah menjadi karyawan lama selama bertahun-tahun tapi yang naik jabatan malah Dharma Di sore harinya saat Dharma baru saja pulang bekerja Para tetangga berusaha mengajaknya untuk menonton pertunjukan musik yang akan diadakan nanti malam Tapi Dharma yang tidak tertarik dengan hal itu langsung menolaknya mentah-mentah lalu masuk ke rumah Namun ketika malam tiba dan pertunjukan berlangsung dengan sangat meriah Dharma yang merasa terganggu tidak segan-segan datang ke tempat itu Lalu merusaknya dengan brutal hingga semua orang pergi ketakutan Puas merusak pesta malam itu Dharma pun bergegas pulang tanpa sadar Jika ada anjing yang mengikutinya dari belakang gara-gara melihat Dharma memakan ayam bakar Di dalam tidurnya malam itu Dharma kembali bermimpi mengenai dirinya dan sang adik ketika masih kecil Terlihat kehidupannya dulu sangat harmonis Dia memiliki adik yang lucu dan kedua orang tua yang sangat menyayanginya Dalam mimpi itu Dharma menolak untuk ikut jalan-jalan Tapi dia melihat sang adik tersenyum sambil berjanji akan membawakan es krim yang banyak untuknya ketika dia pulang Di keesokan harinya setelah selesai bekerja Dharma pergi ke kedai langganannya untuk membeli rokok dan kue Di sana walaupun tahu Dharma adalah orang yang tidak suka dinasihati Tapi nenek penjaga kedai tidak lelah menyuruh Dharma untuk berhenti merokok Dan kegiatan itu terjadi secara berulang Menurut Dharma hanya itulah tujuan hidupnya Karena selain itu tidak ada yang menarik di dunia ini setelah apa yang terjadi kepada keluarganya Jadi dulu ketika ayah, ibu, dan adiknya pergi Dharma masih menunggu ke pulangan mereka sambil menonton TV Tapi ternyata karena hari itu turun hujan sangat lebat Mobil yang dikendarai oleh keluarganya pun tergelincir ke jurang Dan mereka tewas dalam kecelakaan tersebut Hari itu ketika Dharma akan menutup pintu gerbang yang sempat terbuka Ia melihat si anjing dengan badan basa kuyuk berada di depan rumah karena ingin berteduh Namun karena Dharma tidak merasa iba Ia malah mengusir si anjing dan langsung menutup gerbang rumahnya Namun si anjing tidak merasa marah atas perlakuan Dharma Dia malah terus mengikuti kemana Dharma pergi Sampai harus mengalami kecelakaan dan kakinya terluka parah Dharma yang melihat kejadian itu sempat merasa kaget Tapi dia langsung masuk ke rumahnya Namun setelah melihat karakter Charlie Chaplin di TV sangat menyayangi anjing Rasa iba Dharma pun seperti terpanggil dan segera keluar dengan koper yang sudah ia pasang di motornya Untuk membawa anjing itu ke klinik hewan Di sana anak kecil bernama Adrika yang sebelumnya takut kepada Dharma langsung berpikir Kalau Dharma itu sebenarnya adalah orang yang sangat baik Setibanya di klinik hewan saat dokter Kumar akan memberikan suntikan vaksin Anjing itu langsung berontak seakan-akan takut kepada jerum suntik Di sana dokter pun bertanya kepada Dharma apa anjing ini pernah disuntik sebelumnya Dan Dharma menjawab tidak tahu karena anjing itu bukan miliknya Namun karena kondisi si anjing cukup parah Dokter kemudian memberikan saran kepada Dharma untuk membiarkan si anjing itu tinggal di rumahnya Sampai si dokter berhasil mendapatkan seorang pengadopsi Awalnya Dharma ragu mengingat daerah tempat tinggalnya dilarang untuk memelihara anjing Tapi karena kasihan ia tetap membawanya ke rumah dan hanya Adrika yang mengetahui tentang keberadaan anjing itu Singkat cerita karena jengkel dengan kelakuan si anjing yang terus mengganggunya Bahkan membuat rumahnya semakin berantakan Ia sempat meninggalkan anjing itu di taman Tapi tidak lama kemudian Adrika malah datang ke rumah sambil menyembunyikan anjing tersebut di dalam tasnya Alhasil Dharma pun kembali menjalani kehidupannya dengan si anjing yang memiliki berbagai hal menyebalkan Setelah menunggu cukup lama Akhirnya dokter Kumar kembali menghubungi Dharma untuk memberitahu Kalau nanti sore akan ada orang yang datang untuk mengadopsi si anjing Namun ketika sore tiba ia melihat si anjing baru saja merusak sofanya Karena sudah kehilangan kesabaran Dharma pun mengejar anjing itu untuk memberikan pelajaran Namun tidak disangka pengadopsi itu tiba-tiba datang Ia pun langsung membatalkan niatnya karena melihat anjing itu sangat nakal dan susah untuk diatur Emosi Dharma pun semakin memuncak ketika beberapa warga datang untuk memprotes Dharma yang lancang memelihara anjing Padahal sudah ada larangannya Tapi karena menurut Dharma anjingnya ini tidak terlalu mengganggu warga Ia langsung meluapkan emosi dan menyuruh para warga untuk pergi meninggalkan rumahnya Setelah kejadian itu, Dr. Kumar kembali menelpon Dharma untuk memberitahu Kalau proses pengadopsian akan lebih mudah jika hewan itu sudah memiliki lisensi Akhirnya dengan arahan dari Dr. Kumar, Dharma pun pergi ke tempat pembuatan lisensi Dan bertemu dengan petugas kesejahteraan hewan bernama Devika Saat mengetahui kalau Dharma tidak merawat anjingnya dengan baik Devika merasa khawatir dan langsung memberikan buku panduan Tapi Dharma malah membuang buku panduan itu karena yang ia butuhkan hanya lisensinya saja Ternyata apa yang dilakukannya malah membuat Devika dan dua rekannya datang ke rumah untuk mengecek kesehatan si anjing Awalnya semua masih baik-baik saja Tapi ketika teman Devika tidak sengaja merusak hiasan Charlie Chaplin di dinding Dharma sudah kehilangan kesabarannya dan menyuruh Dr. Kumar untuk segera mencarikannya pengadopsi lain Hari itu rasa marahnya kepada si anjing semakin memuncak karena hewan itu tidak mau diam Tapi di hari itu juga secara tiba-tiba kesadaran Dharma mulai hilang Dia pun jatuh dan membuat si anjing mendekatinya sambil berusaha menyadarkan Dharma Bahkan ketika ambulan membawa Dharma, si anjing tidak lelah berlari di belakang mengikuti ambulan itu sampai tiba di rumah sakit Dharma yang mengetahui kalau si anjing terus mengikutinya mulai merasa terharu Apalagi ketika melihat si anjing terus berusaha untuk masuk ke ruangan dan memastikan keadaannya Alhasil secara perlahan ikatan antara si anjing dan Dharma pun mulai meningkat Ketika si anjing melompat-melompat saat menonton TV Dharma sempat berfikir kalau si anjing ingin sekali makan es krim Makanya ketika pulang bekerja ia menyempatkan diri mampir ke toko es krim dan membelikan beberapa untuk si anjing Namun sayangnya belum sempat memberikan es krim tersebut Tiba-tiba Dr. Kumar datang sambil membawa orang yang akan mengadopsi si anjing Dirinya pun sangat sedih karena baru saja Dharma mulai menyayangi si anjing tapi orang lain harus mengambilnya Setelah kepergian si anjing, hidup Dharma semakin tidak karuan dan lebih sering marah Dia juga tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Adrika setelah bocah itu memberikan gambar yang ia buat sendiri untuk si anjing Ketika Dharma sedang merenungi kesedihannya, Dr. Kumar kembali menghubungi Dharma Dan menyuruh Dharma untuk memberikan lisensi si anjing kepada pengadopsi yang baru Tapi hal tidak terduga terjadi ketika Dharma mengantarkan lisensi tersebut Dimana si anjing telah membuat keributan yang justru membuat Dharma senang karena itu artinya si anjing akan kembali ke pelukannya Mulai hari itu, Dharma dengan senangnya mengajak si anjing jalan-jalan dan memberikan nama Charlie sama seperti nama tokoh yang ia sukai Kehidupan dan kepribadian Dharma perlahan berubah semenjak kehadiran Charlie Yang tadinya ia pemarah dan cuek, sekarang dirinya berubah menjadi Rama dan lebih peduli kepada sekitar Ia juga merakit sespan pada motornya agar bisa mengajak Charlie jalan-jalan dan berhenti merokok demi menjaga kesehatan anjingnya itu Suatu hari ketika dirinya baru saja pulang bekerja, Adrika memberitahu kalau dirinya telah mengajari Charlie bagaimana memberikan ucapan terima kasih Yaitu dengan cara melipat kedua kakinya di bawah dagu Tapi karena Charlie tidak kunjung menunjukkannya kepada Dharma, hal itu membuat Adrika sangat kecewa Dharma juga kemudian marah kepada Charlie karena telah membuat Adrika sedih Namun seakan tahu perasaan Dharma, Charlie pun langsung memeluk Dharma sebagai tanda meminta maaf Singkat cerita, seperti biasa setelah pulang bekerja, Dharma sangat bersemangat karena ingin mengajak Charlie jalan-jalan Tapi hari itu ia terkejut ketika mendapati Charlie sudah terkapar tidak berdaya di lantai rumahnya Ia kira Charlie tidak sengaja menelan bola sehingga membuatnya sakit Tapi ternyata tidak Karena ternyata selama ini Charlie telah mengidap penyakit kanker yang sulit untuk disembuhkan Dokter Kumar menduga bahwa penyakit ini berasal dari perkawinan sedara yang dilakukan oleh suatu oknum tidak bertanggung jawab hanya demi mendapatkan uang Lalu karena Charlie tidak bisa hidup lebih lama lagi, dokter menyuruh Dharma untuk memberikan hal terbaik di sisa hidup Charlie Daripada harus hidup lama dengan kemoterapi tapi ia menderita Mengetahui semua itu, Dharma sempat bingung dan putus asa Tapi ketika dia melihat Charlie melompat ke girangan saat menonton TV Dharma akhirnya sadar jika yang diinginkan Charlie selama ini bukanlah es krim, melainkan bermain di wilayah bersalju Tidak ingin menyanyakan kebersamaannya dengan Charlie, Dharma kemudian mulai mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan menuju wilayah bersalju Dia ingin memberikan hal paling berkesan untuk anjingnya yang selama ini sudah berhasil membuatnya sembuh dari keterpurukan Keesokan harinya Dharma dan Charlie mulai berpamitan dengan Adrika Walaupun ia tidak bisa memberikan kepastian kapan mereka akan pulang Singkat cerita setelah menepuh jarak yang cukup jauh, mereka berhenti di pantai untuk melepas penat Ketika Dharma sedang melihat peta kemana ia harus melanjutkan perjalanannya lagi Tiba-tiba dokter Kumar menelpon untuk membicarakan Charlie yang waktu itu takut sekali untuk disuntik Dokter kemudian mengirimkan sebuah video bukti kekejaman seseorang kepada seekor anjing Dia terlihat menyuntikkan sesuatu ke anjing bernama Kitten itu dan disini Dharma menyadari bahwa anjing tersebut adalah Charlie Mengingat beberapa hari yang lalu ia menemukan Leontine Calum bertuliskan nama Kitten di halaman rumahnya Untuk memastikan Charlie itu adalah Kitten, Dharma pun memanggilnya dengan sebutan Kitten Dan benar, anjing itu tetap menoleh dan langsung bersembunyi seakan menunjukkan rasa traumanya Setelah mengetahui lokasi pelaku berada, tidak basa-basi Dharma langsung pergi ke sana Untuk membalaskan dendamnya atas apa yang telah pelaku lakukan kepada Charlie Hanya dengan sekali serangan, Dharma berhasil membekuk pelaku lalu menguburnya di dalam tanah Ia lalu segera menghubungi pihak berwajib agar pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal Sedangkan dirinya dan Charlie akan kembali melanjutkan perjalanan Sementara itu, di perumahan tempat Dharma tinggal, Devika datang untuk mencari Charlie Tapi setelah mengetahui Dharma telah membawa anjing itu pergi, Devika pun langsung melacak keberadaan mereka Menggunakan GPS yang beberapa hari lalu ia pasang secara diam-diam Di waktu yang sama, Devika juga mendapatkan kabar mengenai penampungan ilegal Karena lokasinya sama dengan Dharma berada, Devika pun semakin berasumsi kalau Dharma adalah orang yang jahat Maka oleh sebab itu, dirinya langsung bergerak untuk menyusul kemana Dharma pergi sebelum Charlie celaka Singkatnya, setelah melewati berbagai kota bahkan berpura-pura buta agar bisa menginap di hotel bersama Charlie Dharma mampir ke sebuah supermarket untuk berbelanja bekal Tapi ia meninggalkan Charlie di luar dan mengikatnya pada tiang spanduk Namun gara-gara melihat seekor tikus, Charlie mulai membuat kekacauan hingga tidak sengaja menjatuhkan pot tanaman ke kaca mobil polisi Alhasil dari perbuatan Charlie itulah mereka pun ditahan dan terpaksa harus membayar denda Tidak lama kemudian, Devika akhirnya berhasil menemukan mereka Tapi karena hanya ingin menyelamatkan Charlie, ia membuat pengakuan palsu kalau Dharma telah mencuri anjingnya Lalu karena tidak ingin Dharma bebas, Devika berusaha membuat tuntutan lain Tapi sialnya, hal itu digagalkan oleh Dharma dengan membuat kekacauan baru sehingga mereka pun diusir saat itu juga Devika yang masih berasumsi jika Dharma adalah orang yang jahat memutuskan untuk ikut Ia juga sudah berjaga-jaga dengan membawa semprotan merica bila mana Dharma nanti akan macam-macam Tapi setelah mendapatkan bukti CCTV dari rekannya, ternyata Dharma ini adalah orang yang telah menangkap pelaku kejahatan Dia juga kemudian melihat sendiri bagaimana dekatnya Charlie dengan lelaki itu yang membuktikan kalau Dharma bukanlah orang jahat Keesokan harinya setelah mengambil sisa uang yang ada, Charlie sangat antusias ketika melihat para pemain para layang Dharma yang tahu kalau anjingnya ini ingin sekali naik para layang, ia pun meminta kepada petugas untuk menerbangkannya Tapi karena syaratnya pemilik anjing juga harus naik, Dharma terpaksa memberanikan dirinya walaupun ia sangat takut akan ketinggian Pengalaman menegangkan itu sangat berkesan untuk dirinya apalagi dia menikmati hal tersebut bersama Charlie Tapi ketika dirinya akan melanjutkan perjalanan dan sedang mengisi bahan bakar, Dharma merasa aneh dengan tingkah Charlie yang terus menggaruk tubuhnya Ia kira Charlie hanya digigit ikutu, tapi ternyata hal itu karena infeksi kulit yang Charlie derita Bulu-bulunya juga banyaknya rontok dan hal tersebut membuat Devika semakin salah sangka Pada saat itu Dharma hanya bisa terdiam karena ia sadar waktunya bersama dengan Charlie sudah tidak lama lagi Sedangkan Devika mulai mengerti keadaan Charlie setelah melihat hasil diagnosisnya Perjalanan pun kembali dilanjutkan Karena sekarang dia tahu betapa sulitnya Dharma setelah mengetahui anjingnya menderita kanker Devika mulai memberikan simpati dengan menyuruh seorang jurnalis bernama Roy yang tak lain adalah teman dekatnya sendiri Untuk mengangkat kisah Dharma dan Charlie ke dalam buku majalahnya Dan setelah mendengar kisahnya lebih detail mereka merasa sangat kagum Mereka juga memberikan doa agar Dharma dan Charlie bisa segera sampai ke tempat tujuan Lalu membuat kenangan terindah di sana Tapi sayangnya di hari itu juga Dharma dan Charlie harus berpisah dengan Devika Karena wanita itu harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda Belum lama semenjak perpisahannya dengan Devika Dharma dan Charlie harus berhenti di tengah jalan karena bahan bakar mereka habis Tapi untungnya seorang pria pecinta hewan bernama Famsi datang untuk memberikan tumpangan dan tempat tinggal Sesampainya di rumah Famsi pria itu memberitahukan banyak hal Mulai dari awal pertemuannya dengan Karupa yaitu anjing jantan miliknya Hingga ditinggal pergi sang istri gara-gara ia mandul Tapi di sana Famsi tidak merasa menyesal sedikitpun karena dirinya lebih bahagia tinggal bersama Karupa Selama berhari-hari Dharma dan Charlie tinggal di rumah Famsi Bukan hanya Famsi dan Dharma yang perlahan menjadi teman baik Tapi Charlie dan Karupa juga mengalami hal yang sama Hingga suatu hari tiba-tiba Famsi meminta tolong kepada temannya untuk memperbaiki motornya Dharma Supaya nanti perjalanan mereka jauh lebih nyaman Namun karena infeksi kulit pada Charlie sudah semakin menyebar Dharma segera melanjutkan perjalanannya dan berpisah dengan teman baik mereka Demi mendapatkan sesuap nasi Dharma sampai harus meminta kepada orang lain Tapi karena tidak ingin seperti ini terus Dharma pun terpaksa harus menjual motornya Demi bisa membeli obat dan keperluan perjalanan mereka Tetapi perjalanan mereka semakin terasa berat ketika kondisi Charlie semakin memburuk Ia lalu bergegas membawa anjingnya ke biara untuk mendapatkan pengobatan tradisional Dan diketahuilah jika kini Charlie sedang mengandung anak dari Karupa Tapi para tabib tidak bisa menjamin semua anak itu bisa selamat setelah melihat kondisi Charlie yang sangat parah Mengetahui kenyataan itu Dharma pun semakin hancur Dharma lalu berusaha berdoa kepada dewa agar dia bisa membahagiakan Charlie sebelum waktunya habis Ketika kondisi Charlie sudah sedikit membaik Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di berbagai tempat untuk istirahat Sampai beberapa hari kemudian Akhirnya Dharma pun bisa merasa lega karena wilayah bersalju yang mereka tuju kini sudah dekat Tapi sialnya di waktu yang sama bus yang mereka tumpangi tiba-tiba dihentikan oleh anggota militer Gara-gara tanah longsor yang baru saja terjadi Mengetahui kalau tidak ada yang boleh lewat Dharma langsung marah karena mau gimana pun keadaannya Ia harus segera membawa Charlie pergi ke pegunungan Percek cokan pun terjadi di antara Dharma dan petugas Sampai kemudian komandan datang lalu mengajak Dharma ke pos pengungsian untuk membicarakan hal tersebut Di tenda pengungsian itu Dharma kaget ketika komandan kenal dengan Charlie Dan ternyata bukan hanya komandan tapi seluruh dunia sudah tahu Karena sekarang kisah mengenai Dharma dan Charlie sudah dimuad dalam majalah internasional Komandan lalu memberitahu bahwa ia belum tahu kapan jalan akan kembali dibuka Tapi ia berjanji akan membawa Charlie dan Dharma ke pegunungan esok hari bersama teman-teman militernya Namun karena waktu yang dimiliki Charlie sudah tidak lama lagi Malam itu secara diam-diam Dharma nekat pergi ke pegunungan dengan membawa Charlie di dalam tasnya Dia melewati jalur hutan hanya dengan berbekal senter Dan setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang Rasa lelah Dharma pun akhirnya terbayarkan setelah ia melihat butir-butir salju yang mulai turun Kemudian sesampainya mereka di pegunungan penuh salju Dharma terdiam penuh syukur karena berhasil mewujudkan keinginan Charlie selama ini Di sana Charlie terlihat sangat bahagia Ia kemudian segera memeluk Charlie dan mengajaknya bermain bersama Lalu setelah puas bermain mereka pun pulang dan kembali ke camp Dharma juga kemudian menghubungi orang-orang terdekatnya Untuk memberikan kabar bahwa dalam waktu dekat mereka akan pulang ke rumah Namun ketika pagi tiba Dharma panik saat Charlie tiba-tiba saja menghilang Karena tidak ada satu orang pun yang tahu di mana Charlie berada Dharma kemudian berasumsi kalau Charlie mungkin lagi ke pegunungan Sehingga tidak basah-basi lagi dirinya pun segera pergi ke tempat itu Akhirnya setelah melakukan pencarian yang cukup lama Dharma melihat jejak kaki Charlie yang ketika diikuti Ternyata anjingnya itu sudah menunggu Dharma di sebuah kuil yang berada di tengah hamparan salju Seperti tahu Charlie akan pergi dengan perlahan Dharma mendekati Charlie dan menggendongnya Di sana Dharma mulai mengungkapkan rasa sakitnya Karena setelah kepergian keluarganya ia juga harus ditinggal pergi oleh Charlie Ia pun merasa sangat kesal karena tidak bisa menyelamatkan Charlie Padahal ia sudah melakukan banyak hal Sampai kemudian tangisnya pecah ketika Charlie tiba-tiba melipat kedua kakinya Untuk mengucapkan terima kasih seperti apa yang diajarkan oleh Adrika Lalu menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Dharma Namun di waktu yang sama ketika Dharma sedang merasa putus asa akan kematian Charlie Ia mendengar suara mencurigakan dari dalam kuil Yang ternyata suara itu berasal dari anak anjing yang berhasil dilahirkan oleh Charlie Di sini Dharma pun sadar bahwa Charlie sengaja meninggalkannya untuk memberikan hadiah Charlie kecil Agar Dharma tidak perlu sendirian lagi Beberapa bulan kemudian setelah Dharma kembali ke rumahnya Dia mendirikan sebuah tempat penampungan hewan untuk mengenang Charlie yang dia sayangi Ia akan menerima berbagai hewan tunawisma dan memberikan kehidupan yang layak untuk mereka Lalu film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!